Baiklah jamaah, kembali lagi di Islam Itu Indah bersama Fiostin DS. Yuk kita lanjutin segmen Mau Tahu Dong. Segmen apa Ustazah? Mau Tahu... Mau Tahu... Mau Tahu Dong... Yuk tadi ibunya udah ngasih pertanyaan dan udah dijawab juga. Sekarang pertanyaan berikutnya dari Bapak. Silahkan Pak, namanya siapa? Pakai mikrofon Pak. Pak Ustaz mau tanya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ajidin dari Majlis Al-Barokah Garut. Oke. Mau tanya Pak Ustaz, karena sebentar lagi kan mau rakyat agung, mau kurban, idul kurban. Saya tuh kebetulan tidak punya uang, tapi di kampung saya tuh ada arisan kurban, apakah boleh gitu Pak Ustaz? Gitu aja Pak. Ibu Pak, mohon maaf. Baik, kalau berbicara tentang arisan kurban itu boleh-boleh saja. Cuma jangan utang. Kalau arisan berarti nabung kan? Kalau nabung aman jatuhnya. Kenapa? Karena perintah kurban itu ditujukan kepada orang yang punya kelebihan dalam tahun itu. Siapa yang memiliki kelebihan dalam satu tahun, maka berkorbanlah. Tanda kesyukuran akan nikmat. Tapi gimana nih, aku mau kurban juga, cuma saya tidak punya uang. Bisa gak aku ikut arisan kurban? Jawabannya, bisa. Sepanjang Bapak tidak direpoti. Yang penting kebutuhan-kebutuhan yang wajibnya sudah dipenuhi. Ada sisanya ditabung, ditabung, ditabung. Itu kerjaan saya Pak di Makassar. Dulu di mesin saya, saya simpankan uangnya. Setahun, eh bisa kurban dia. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Pak Ustadz. Berarti jawabannya bisa ya. Bisa, yang penting jangan berhutang. Iya, Ustazah kalau Kinas nanya sedikit nih nyambung yang masalah kurban, benar gak sih? Kalau satu kambing itu untuk satu orang, satu sapi itu untuk tujuh orang. Itu seperti itu ya. Yuk pertanyaan berikutnya, kita kembali ke Instagram lagi nih. Dari Endah underscore pesari. Katanya gini, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, saya dan suami kan sama-sama bekerja. Kan katanya uang istri milik istri dan uang suami milik istri. Oke? Suami selalu kasih uang atau nafkah ke saya. Tapi suka diminta lagi. Dalam artian, kalau suami mau pergi mancing atau beli bensin, dia suka minta sama saya. Awalnya, saya gak masalah. Tapi lama-lama kok saya jadi jenuh dan juga kesel. Karena uang yang dia kasih ke saya kok malah diminta lagi buat mancing, bensin dan lain-lain. Ini hukumnya seperti apa Pak Ustadz? Monggo. Membicarakan tentang nafkah, suami memberi nafkah sebenarnya bukan sepenuhnya. Sebagiannya. Karena kata Nabi, bagi tiga uangmu. Sepertiga yang pertama, haknya tubuhmu. Sepertiga yang kedua, haknya buat keluarga. Sepertiga yang ketiga, untuk disedekahkan. Mohon maaf ya. Bahkan ada sahabat Nabi, saya mau bersedekah seluruh hartaku. Kata Nabi, tidak. Berikan hak untuk dirimu. Hak buat keluargamu. Baru kalau mau silahkan. Jadi tidak boleh lebih dari sepertiga. Sekarang, buat ibu-ibu yang lagi marah, kesal. Uangnya kok diminta-minta. Berarti ibu harus tahu-tahu untuk membuat pos-pos keuangan. Pos-pos keuangan itu untuk ini, untuk ini, untuk ini. Dan jelaskan kepada suami, uang kita untuk pengeluaran ini harus dijelasin. Jadi tidak ada bertengkar, tidak ada, mohon maaf ya. Mohon maaf. Istri pun kalau pegang uang, tidak boleh dia keluarkan tanpa seizing ridha dari suami. Termasuk untuk sodakoh loh. Iya. Sodakoh aja kalau pakai uang suami harus izin dari suami. Jadi memang dari awal harus disepakati. Bapak mau mengasih uang 100% ke saya, saya yang mengelola. Ini untuk Bapak. Kan ada tuh jenis istri yang begitu. Itu kan istrinya Ustadz gitu ya. Kalau istri saya begitu. Semua dia beliau yang ngatur. Tapi dia tahu kalau uang saya habis dimasukin. Nah, ada juga tipe suami yang memang hanya memberikan bulanan saja berapa, sisanya dia sendiri yang pegang juga tidak masalah. Jadi itu tergantung dari kesepakatan antara suami dan istri bagaimana pengelolaan keuangan. Kalau Ustaz Aoki. Uang Ustaz Aoki milik? Saya dong. Kalau suami? Ada jatah bulanan. Ada jatah bulanan tambahan ya. Ada jatah bulanan. Untuk penelit susu anak-anak. Untuk apa kan beliau yang menafkahi. Semua yang bergerak itu milik suami. Perusahaan, usaha. Karena menghasilkan. Tapi semua yang tidak bergerak itu milik istri. Rumah, tanah, mobil. Milik istri tuh. Kalau harta milik istri akan turun ke anak. Tapi kalau semua harta milik suami gak tahu turun ke anak siapa. Anaknya dong, Pak. Eh anak orang lain juga bisa. Oh iya juga sih. Kalau emang butuh kan. Kalau emang butuh kan. Ya. Gitu mungkin. Kita tanya ini sama Abi. Abi, Abi, Abi. Gimana Abi? Soal fitnah tadi. Ya. Saya lebih, lebih, lebih ini. Oh iya, iya. Fitnah itu. Kalau yang fitnah udah jelas itu urusannya sama Allah. Nah, yang kedua. Untuk yang di fitnah bagaimana dia menyikapinya. Apakah dia membalas dengan fitnah berarti dia sama. Dalam pandangan Allah berarti dia juga jelek. Tetapi tergantung dia. Kalau dia menyikapinya dengan ikhlas. Dengan baik. Tetapi dia juga menjelaskan bahwa itu salah. Klarifikasi. Nah, itu benar. Tetapi yang paling penting. Yang tidak kalah pentingnya maksud saya. Adalah orang-orang yang mendengar fitnah ini. Yang dia tidak tahu itu benar atau tidak. Lantas seperti di media sosial. Hadat alwi pembenci istri-istri Nabi. Hadat alwi pembenci sahabat-sahabat Nabi. Saya bilang, mari kita sumpah Al-Quran. Yang benar saya atau yang memfitnah. Kan begitu. Tetapi banyak orang yang gak faham. Langsung dia sebar itu fitnah. Dia sebar. Dia ikut menanggung dosanya. Wala takfuma leysalaka bihi ilmun. Inna sam'a wal basura wal fu'ada. Kullu ula'ika kana'anhu mas'ula. Akan ditanya kita ini. Kalau gak ngerti apa-apa. Pendengaran penglihatan dan hati kita. Gak tahu fitnah itu benar. Kita sebar. Masya Allah. Berarti Abi waktu menanggapi fitnah tersebut ikhlas ya Abi ya. Saya klarifikasi. Dan sampai saat ini Alhamdulillah fitnah terus berjalan. Tapi ikhlas ya Abi ya. Ikhlas. Tetap tenang hidupnya berarti itu Abi luar biasa. Terima kasih Abi ceritanya ini ya. Yaudah sekarang kita menuju lagi yang belum bertanya. Meli beneran harus nanya Meli. Iya. Ada yang pengen ditanya ini soal fitnah sih sebenarnya. Boleh deh boleh nanya silahkan. Jadi gini kan aku punya beberapa media sosial kan. Terus mungkin beberapa orang yang baru mengenal aku kayak aku tuh baru berjiribapnya sekarang. Terus kayak tiba-tiba ada yang komen di Instagram atau Twitter bilang ah paling Kak Meli pakai jiribapnya kalau syuting doang gitu. Terus kayak menyebarkan berita-berita yang enggak benar itu. Padahal kan aku udah berhijab itu udah lumayan lama dari aku dari 2012 lah. Terus kok gimana gitu orang kok bisa sampai setega itu menfitnah aku. Tenang aja. Gimana Pak Ustadz? Kata dasar dari fitnah adalah orang yang dipitnah pasti orang baik. Pasti. Pasti orang baik. Tidak ada orang yang dipitnah orang buruk. Mau tahu? Mau. Mau tahu? Mau. Nah ini. Nanti dijawab ya. Nanti dilewajak langsung. Saya ambil kata dasar dulu. Belum jawab pertanyaannya ya. Gantung Pak Ustadz bikin penasaran sengaja. Makanya kemana-mana. Biar jamaah di rumah juga enggak kemana-mana. Tetap di Islam Itina bersama Fyostin DS. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Maka banyak-banyaklah introspeksi diri. Mungkin aku memang pernah punya salah terhadapnya. Sehingga dia senebikian benci terhadapku. Terima kasih telah menonton.